Assalamualaikum kembali lagi di video proyakit pekan pada video kali ini saya akan memperlihatkan salah satu cara untuk menambal tembok yang bocor bagaimana caranya? saksikan terus video ini sampai habis ya ya ini adalah salah satu tembok yang bocor ya ini mengakibatkan bocor bisa dilihat di foto ini ini akibat dari bocorannya jadi saya akan mencoba untuk menambalnya ya supaya dia tidak bocor selain di tembok ini ada juga di tembok sebelah rumah dan rumah saya yang disana dia airnya merembes jadi antara dinding dengan seng, seng kan biasanya di sampingnya dicor supaya dia tidak masuk air di sebelahnya, tapi itu ada keretakan sedikit ya, keretakan sedikit disitu itu juga saya coba untuk menambalnya supaya tidak berlama-lama, langsung aja ke videonya ya, ya ini yang bagian atas di bagian pinggir situlah yang membuat dia bocor, salah satu yang membuat dia bocor, selain yang di atasnya ada retak, dan retaknya cukup besar ini retaknya seperti ini, ya ada retak sebesar ini jadi nanti kita coba menambalnya ya ya pertama-tama sebelum kita mulai mencoba untuk menambalnya, kita bersihkan dulu ya itu kelihatan kan bekas lumut dengan ada tanah-tanah seperti itulah ya kita coba bersihin dulu pertama rumutnya saya korek pakai obeng lalu bagian yang bercelah di amplas dan terakhir mengamplas lumut-lumut sisanya lalu bagian atasnya retakan di atas di bobok lebih besar sedikit ya jadi yang selain yang di bawah ini bersihin yang ini retak-retak di atas juga kita kita bersihin ya, kita buka dulu sebelum pentingnya ditambah, karena kalau ditambah luarnya aja bisa jadi dalamnya masih keropos ya sekarang baru sampai atas sekarang kita bagian atas ini berhubung saya tidak punya paha tembok jadi saya menggunakan obeng minus disini ya lakukan sama juga di retakan sebelahnya ya nanti kita lihat kalau sudah selesai ini hasilnya ya, itu yang di bawah yang sudah dibersihkan ini retakannya sudah dipecahkan ya supaya pastikan di dalamnya tidak keropos ya dengan di bagian sini ya, ini di bagian situ sampai situ saja ya yang bagian bawah itu keras tapi nanti kita lakukan hal yang sama ya setelah terbuka seperti ini retakannya sekarang kita bikin larutan untuk menambalnya ya bahan utamanya adalah ini damdex, ini adalah pencampur semen yang gunanya bisa dibaca ya multifungsi untuk penampis anti air tahan cuaca, penampal bocor, plasteran, perekat menguatkan beton, merekatkan keramik dan menahan resapan air jadi inilah yang bahan utamanya untuk menambal ini ya ini bukan sponsor tapi ini produk yang saya pakai sisanya yang lain yang saya gunakan adalah itu semen biasa itu adalah air dan ini nanti tempat campurannya disini jadi dia memakai saya memakai takaran gelas kecil ini ya jadi takarannya adalah semen 2 bagian air 1 bagian dan damdex 1 bagian ya jadi kalau misalnya semennya 1 gelas ini nanti air dan damdexnya setengah-setengah setengah-setengah dari ini oke sekarang kita coba ini pertama kali saya coba ya ini saya disarankan kawan saya katanya hasilnya bagus jadi ya kita coba kalau misalnya jelek ya kita nggak akan pakai lagi ya yang terbaik semennya itu dia diayak dulu ya jadi semen halus yang dipakai kemudian air oke yang pertama ini sengaja dibikin dia lebih cair ya supaya dia nanti bisa meresap ke pori-pori bagian-bagian retakan-retakan yang tadi saya tunjuk ya jadi dia cair seperti ini untuk yang pertama saya cair karena kita ingin cairan ini masuk ke dalam pori-porinya jadi di dalam pori-pori retakan-retakan dinding yang ada bolong yang ada retak dia terisi dan dia menambah dari dalam setelah ini ditambah baru kita tambah lagi di bagian luarnya setelah ditambah bagian luarnya barulah kita pakai aqua proof karena kalau sekarang dikasih aqua proof tahannya sebentar baru sebentar juga nanti sudah bocor lagi ini sudah lebih rata pengaplikasiannya bisa dituang tapi kalau misalnya dia sudutnya miring posisi dindingnya tegak kita bisa pakai kuas ya sekarang kita coba aplikasikan pertama dari yang paling besar ya kita berkat saja dia disini sampai si semina merekat semua dia ya itu sampai bawah sudah di aplikasikan tapi ada beberapa bagian yang kelewat ya karena tidak masuk dengan kuas saya coba masukin dengan ini ya ini saya mencoba mengalirkan cairannya dengan obeng supaya dia masuk ke pori-pori paling dalam yang ini hanya tambahan yang retak-retak rambut saja sekalian retak-retak rambutnya kita kasih juga ya ya begini jadinya ya yang sudah di kasih semen dan campuran dengan damdek dengan air sampai paling bawah sekarang kita tunggu ini kering dulu baru kita lapiskan yang kedua ini masih ada sisa kita langsung ke lokasi berikutnya ya lokasi yang mau kita benarin berikutnya bagian berikutnya akan di aplikasikan dengan bagian pinggir dari tembok ini saya tidak tahu kelihatan di kamera atau tidak tapi itu ada retakan kecil dia tidak besar dari atas sampai bawah kalau ini kita tidak membobok langsung kita aplikasikan saja damdeknya di sini di sini saya mengaplikasikannya dengan membiarkan cairannya itu masuk ke dalam retakan supaya dia menutup pori-pori di dalamnya tapi di bagian sini seperti retakannya agak besar jadi airnya masuk terus sudah saya bikin lagi yang baru larutan yang baru saya masukkan hampir habis lagi semuanya ini campuran larutan yang ketiga saya bikin agak kental sedikit supaya dia bisa menutup pori-porinya yang di bagian yang airnya masuk terus ke dalam di bagian sini sudah semua diaplikasikan satu kali ya sudah tidak terlihat ada retakan ada celah nanti kita aplikasikan satu kali lagi setelah dia nya kering pengaplikasikan kedua kita bikin larutannya lebih kental kita bikin lebih kental baru kita aplikasikan yang di bagian dinding situ yang di bagian sebelah sana saya tidak bisa merekam karena dia terlalu curam dan agak berbahaya memegang kamera naik ke atas atap jadi yang bisa kerekam hanya yang ini dengan yang di dinding dindingnya di garasi yang di sana itu kita tunggu kering dulu mungkin besok atau nanti sore baru diaplikasikan yang kedua ya sekarang kita turun dulu sekarang sudah panas cepet kawan-kawan yang saya kerjakan di atas tadi terbukti ya sumber bocornya ini semennya ngucur ke bawah sedikit tapi di atas sekarang sudah tertutup semoga ini tidak bocor lagi ya ini kemarin yang sudah dikasih larutan semen air dan damdex 2 banding 1 banding 1 sekarang kita menutupnya ya yang bekas-bekas yang besarnya itu ini saya bikin semennya 3 bagian air setengah damdex setengah atau ya sepitar situlah jadi dia tidak terlalu cair seperti kemarin ya sekarang kita mengisi kemarin jadi jadi seperti tembak lagi ya ini yang kemarin yang sudah dikasih yang pertama ini yang di kedua disclaimer ya saya bukan tukang bangunan jadi kalau jelek sedikit ya maaf ya tapi intinya seperti itu dikasih cairan pertama dikasih yang pertama dengan konsistensi yang cair sampai dia masuk meresap ke dalam pori-porinya dan yang kedua kita bikin agak kental untuk menutup semua bagiannya dan meratakannya dengan dinding seperti ini yang atas belum bisa diratain ya karena di bawahnya bolong kan kemarin dilihat banyak yang disisi disitu jadi biarin aja dulu seperti ini nanti ditambah yang ketiga yang untuk bagian atas aja tapi bagian samping sudah ya ini bagian kemarin yang baru satu kali ya baru satu kali aplikasi sesihkan sudah kering itu kelihatan agak agak retak sedikit itu makanya kita melakukan aplikasi yang kedua ya aplikasi kedua agak tebal nanti kita cek lagi kalau misalnya dia masih retak kita aplikasikan yang ketiga ya yang satu lagi juga di bagian sini ini saya aplikasikan di pinggir-pinggir sini ya itu sampai ke bawah ya nanti kita aplikasikan juga yang kedua yang dari situ ya oke pertama kita kerjain yang disini dulu ternyata gak retak ya cuma yang bagian situnya aja yang belum kering ya itu kelihatan tertutup semua sampai bawah ya sekarang kita aplikasikan dulu yang di aplikasikan adalah cairan yang lebih larut ya yang lebih kental dari yang sebelumnya sekarang kita kuasin aja ini kemarin yang ditambal ini baru di plaster kiri dengan kanannya ya baru dirapikan kiri dengan kanannya yang atasnya belum karena kemarin saya mencampur semennya agak terlalu cair sekarang kita rapikannya dulu sampai dia mulus ya ingat ya saya aslinya tukang kayu bukan tukang bangunan jadi kalau salah-salah atau hasilnya jelek mohon maaf ya ini juga yang direnovasi adalah rumah saya sendiri semua rumah saya sendiri yang mau di kontrakan untuk coba-coba ya ke rumah sendiri ya jangan rumah orang ya ya gimana tidak selesai ya untuk menambal tembok yang retak kalau misalnya saya ada salah dalam penyampaian atau ada cara yang lebih baik boleh di komen di bawah ya sekali lagi saya bukan tukang bangunan saya ada tukang kayu tapi ini kebetulan saya ingin melakukan renovasi di rumah saya sendiri sebelum di kontrakan jadi kalau misalnya ada cara yang lebih benar atau ada cara-cara yang salah yang saya lakukan tolong di komen di bawah ya oke sekian saja video dari saya kalau misalnya anda suka video ini atau anda tahu siapa yang membutuhkan video seperti ini tolong di like dan di share dan jangan lupa di subscribe ke video-video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati